Lagi-lagi beberapa kawasan di Jakarta terendam banjir. Normalisasi aliran Kali Ciliwung yang belum rampung hingga hujan deras membuat ratusan rumah warga terendam banjir hingga 1,5 meter. Akibatnya sejumlah warga terpaksa beraktivitas di genangan air. Hujan deras yang mengguyur kota Bogor membuat pendungan Katulampa Bogor, Jawa Barat meluap sejak dini hari tadi. Akibatnya luapan Kali Ciliwung merendam rumah warga di Kelurahan Cawang, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur. Ketinggian air yang mencapai 1,5 meter membuat aktivitas warga tidak berjalan normal. Warga terpaksa menggunakan perahu darurat untuk melintasi banjir. Saya bisa nggak bisa ngapa-ngapain, masak nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa, capek saya. Ya mengganggu juga warga, aktivitas warga juga Pak. Karena selalu ganggunya karena mau sekolah, mau jalan kerja, itu jadi terhalang banjir terus. Sementara akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung, puluhan rumah di 2 RT di Kelurahan Bukiduri, Tebet, Jakarta Selatan, kembali terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai setengah meter membuat warga beraktivitas di tengah genangan air. Nggak jualan. Di atas, habis ini 1,5 meter di dalam juga. Nggak bisa ke pasar, nggak bisa kemana-mana. Di atas mulu. Kuadugaan, banjir yang melanda kawasan ini disebabkan karena proyek normalisasi aliran Kali Ciliwung di kawasan Bukiduri belum usai dikerjakan. Tim Liputan, Trans7.